Intro Setelah tuntutan Jaksa terhadap tersangka kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan dibacakan, kini beredar narasi bahwa Jaksa penuntut umum kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Fedrik Adar, akhirnya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Akun Facebook TBS TV mengunggah sebuah video terkait Jaksa Fedrik pada 16 Juni 2020. Unggahan akun ini ramai direspon warganet terbukti video tersebut telah ditonton sebanyak 573 ribu kali. Benarkah Jaksa kasus Novel Baswedan dipanggil KPK? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada informasi valid mengenai hal tersebut. Pertama, kami menelusuri video yang diunggah akun TBS TV. Dalam video berdurasi 10 menit 22 detik itu sama sekali tidak disinggung terkait pemanggilan resmi Jaksa Fedrik oleh KPK. Justru dalam video tersebut menyoroti sejumlah sisi kehidupan Jaksa Fedrik yang dianggap tidak wajar. Kami juga menelusuri mesin pencari terkait pemberitaan bahwa KPK akhirnya memanggil Jaksa Fedrik. Namun kami tidak menemukan pemberitaan resmi terkait pemanggilan tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa Jaksa penuntut umum kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan Fedrik Adar dipanggil KPK adalah salah. Terima kasih telah menonton!